HANCUR BOS! OLAH! KITA JUARA SATU! Maksudnya kita MENANG OLAH! MENANG NGET! Believers selalu nomor satu. Believers gak pernah kalah. Dan Believers selalu akan menang. Gimanapun caranya. So hari ini ya. Tepat hari ini. Gue udah membentuk kerajaan gue sendiri. The Kingdom of Glenjuliver. Yang isinya Believers. Kok gak gue namain Kingdom Believers aja ya? Emang goblok gue anjing? Anyway. Halo guys dan selamat datang lagi di channel gue. Atau seharusnya gue bilang selamat datang lagi di KERAJAAN GUA! I'm okay. Kita anggap aja itu gak pernah terjadi sama sekali. Oke kita lupain aja. So Sam Kok Z. Jadi kita mau main game Sam Kok Z. Kalo kalian udah follow instagram gue disini. Nah itu instagram gue. Yang belum follow, follow gitu. Kalo kalian mau liat keseharian gue. Atau gue update-update tentang youtube gue disana. Pokoknya dia harus follow gitu. Harus follow. Jadi gue ada post di Instagram story gue. Dan di Facebook gue juga ada. Kalo gue ini sekarang main Sam Kok Z. Ini dari hati gue yang terdalam nih. Bener-bener gue main ini game tiap hari. Literally tiap hari. Gue udah addicted banget sama ini game. So let's see kalian bakal addicted juga atau engga. Dan sekarang kita akan buka kerajaan kita. Kita punya kerajaan. Kita buka sekarang ya. Jadi selamat datang teman-temanku sekalian. Belivers-belivers ku. Kita sudah sampai di kerajaan Glenjulifer yang isinya beliver. Ngerti gak sih? Ya gue juga kadang gak ngerti apa yang gue katain. Jadi di Sam Kok Z ini masih versi yang. Ya belum official launch. Masih kayak. Kayak kasih kenalin ke kita-kita gitu. Pre-launching gitu. Ya belum. Ya belum bener-bener launching. Jadi gue mainin yang bukan official launch. Jadi tunggu aja official launchnya. Gue akan kabarin di Instagram gue lagi ntar. Ingat Instagram gue disini. Oke. Nanti gue akan umumin disitu. Jadi jangan lupa follow. Biar kalian gak ketinggal kok. Game ini udah bener-bener rilis di semuanya. Oke. So tunggu untuk itu. Oke. Jadi ini dia kerajaan gue. Jadi gue akan jelasin sedikit cara main di kerajaan gue. Jadi ada banyak-banyak fasilitas-fasilitas. Gue udah gede banget kerajaannya. Jadi ini namanya kayak lapangan gitu. Untuk melatih prajurit untuk perang gitu. Karena kerajaan tanpa prajurit. Kerajaan apaan ya? Oke oke lupain itu. Pokoknya ini kerajaan nih. Tuh. Nih. Ini namanya kerajaan nih. Misalnya mau berlatih. Kalian mau training berapa. Tinggal rekrut prajurit tuh. Dan memimpin dengan baik. Dan membuat raja bangka. Terimakasih. Prajuritku. Soal efeknya itu. Yang kadang ngakak gitu. Oke kita ambil semua. Jadi gue abis training prajurit gue. Ya so far sih ini. Ini kayak untuk defense gitu. Segala macem. Jadi pokoknya ini bener-bener kayak kerajaan gitu. Ada defense-nya. Ada istana-nya nih. Istana gue udah level 14 sekarang. Terus ada juga. Ini. Untuk kalian dapet duit sama dapet. Bahan pangan tuh. Ada sawah sama pasar. Keren gitu semuanya udah ada. Nih jadi cara kalian dapet duit. Tinggal klik aja gini. Udah dapet duit sama dapet makanan. Coba hidup segampang gitu ya. Enak banget. Makmur banget kerajaan gue. Oke. Oh iya gue abis bangun kota. Kota anjing gue Olaf ya. Oh iya gue. Olaf harus menyaksikan momen-momen langkah ini ya. Bentar bentar. Ini adalah momen langkah untuk Olaf. Karena kita sudah membangun kota Olaf ya. Olaf kita akan melihat kotamu sekarang. Ini dia kotamu Olaf. Ini. Olaf City. Olaf. Ini kotamu Olaf. Liat tuh. Keliatan kan Olaf City. Keliatan gak sih tuh. Ini kotanya belum jadi lagi dibuat nih. Memang bikin kota agak lama ya. Ini kota Olaf nih. Olaf City. Olaf ini kota kamu Olaf. Kita harus memenangkan semuanya. Kita akan mengalahkan semua orang yang bermain game ini. Kita akan bikin. Kita sebagai kerajaan. Terkuat. Di dunia Sam Coxie Olaf. Apa? Kamu mengerti? Ngerti? Ngerti Allah. Itu mungkin artinya mengertinya. Kita gak pernah tahu. Jadi. Apa arti kerajaan tak pada nyerang menyerang. Jadi sekarang kita akan menyerang. Oke. Kita akan buka peta dunia. Kita akan memilih kota. Dan akan kita serang langsung tanpa bahasa basi. Ini kan kita disini nih. Kita disini. Oh oh sorry sorry Olaf. Ya ya ya. Ya kita mau perang. Mau perang. Kita akan melawan kota apa ya. Kita ke Tian Sui dulu aja. Yang dekat aja. Yang dekat aja. Kita akan menyerang kota ini. Jadi serang kota ini cuma event yang. Terjadi cuma jam 9 sampai jam 10 malem. Dan sayangnya sekarang udah jam. Jam. Jam 11 guys. Udah lewat. Gak bisa gue serang nih. Jadi. Mungkin next time kita akan serang ini kota ya. Jadi cara nyerang itu kalian bisa kumpulin aliansi kalian. Aliansi itu ada disini. Gue udah bikin aliansi by the way. Ini aliansi gue namanya Believers. Karena ini kan negara Believers. Kita pulang dulu ke rumah ya. Oke. Jadi ini karakter gue. Namanya Glenjuliver ya. Karena ini gue memang ya. Jadi dia salah satu raja ya. Bukan salah satu. Dia raja satu-satunya. Dan ini ada namanya fitur general guys. Disini ini namanya nih. Nih. Jadi ini list general gue nih guys. Ada yang warnanya. Orang. Ada yang biru. Ada yang hijau. Jadi ini. Beda-beda level semua. Jadi tiap. Yang paling kuat tuh. Setau gue yang. Yang ungu atau yang jingga gitu. Jingga sih. Yang orange paling kuat sih. Jadi. Coba kita akan cari. Sekarangnya mencari. Ganti general. Pake yang paling. Oke. Selesai. Kita akan mencari. Karena gue orang kaya. Langsung pake gold aja. Selesai. Nih. Kita dapet yang hijau. Ya. Lumayan lah ya. Daripada gak dapet sama sekali. Jadi. Ya gitu kan bisa cari general lebih banyak. Untuk. Ya. Utus mereka untuk. Ya. Ngapa-ngapanya. Bisa perang. Bisa jaga. Negara. Apapun itulah. Jadi general itu penting juga guys. Jadi jangan lupa. Cari general ya. Jadi general itu perlu di upgrade guys. Karena general itu gak. Gak bisa gitu-gitu doang. Harus ada. Harus ada. Stepnya. Harus ada. Ada. Kenaikannya. Ya gak love ya. Kasih tau love. Oke. Oke. Upgrade general. Balik ke upgrade general. Jadi cara upgrade general itu ke parade militer. Kalian pilih general kalian. Lebih baik aku yang mengkhianati semuanya. Daripada semua orang mengkhianatiku. Kok. Rada. Rada egois ya. Hehehe. Jadi cara melatih itu begini. Pelatihan. Terus kalian pake. Pake item-itemnya gitu. Cuman gue belum ada itemnya. Jadi. Ntar kalo udah ada itemnya di next video. Gue upgrade deh. Jadi ya cara upgrade general ya begini gitu. Jadi sekarang. Karena gue ngerasa gue kurang kaya ya. Olaf ya kita. Kerajaan kita kayaknya kurang kaya. Olaf ya kasih tau Olaf. Hehehe. Jadi kita akan. Ke map ya. Ke peta. Dan kita akan mencari. Jadi ini peta kita. Dan kita akan mencari orang untuk kita serang ya. Bukan kita serang. Lebih tepatnya kita. Kita curi sedikit ya. Aduh ini kuat nih. Oke kita langsung serang aja. Betuk tim segera. Langsung gaspol. Kita bisa tambah speed juga disini nih. Biar lebih cepet nih. Ah beli aja deh. Ehh. 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 Oh orang kaya udah gini. wah. Oke oke udah udah. Hancur bos. Oh Erica juara satu. Maksudnya kita menang. Zenang oleh mereka. Bow baby. That's how you play man That's how you play Menang Udah easy gitu Bisa ngerampok juga disini Jadi cara ngerampok itu Kalian tinggal cari orangnya gitu Tinggal di petang itu Langsung ngerampok aja Ada pilihannya kok Jadi gampang mah ini gamenya Oke jadi tadi gue udah bicara Tentang aliansi ya Jadi kalo kalian gak tau Di aliansi itu Ada yang namanya Sumpah bersaudara Nah jadi ini Kegunanya tuh banyak banget Oke kita udah mulai Sumpah saudara Kita bisa cari orang lagi Jadi ini ada deskripsinya nih Uang udah didapat Oke tapi sahabat susah didapat Bener gitu Karena sudah bersaudara Maka harus menyelamatkan dunia bersama Apapun yang terjadi Tak akan menggubah jaji kita Langit lain menjadi Saksi akan sumpah kita Jadi ini kayak Ya bener-bener kalian bersaudara gitu Jadi ya kalian jadi kayak Saling membantulah satu sama lain Keren kan Nah ini gue mau kasih tau juga nih Keuntungan kalian Kalo masuk ke aliansi gue nih Gue suka bagi-bagi angpao nih Nih contohnya ya Kita ke aliansi nih Gue tinggal buka ya Tinggal buka Langsung bagi angpao Kalo gue bagi angpao Kalian bisa dapet gold Gold itu bisa untuk Mempercepat Membangun segala macem Pokoknya penting banget dah gold itu Loh buka Tuh Langsung dibalas tuh Thanks boss Ganyuliver keren Keren lah Gila loh Ganyuliver dilawan Iya gak Olaf ya Kasih tau Olaf Kasih tau Ngomong Olaf Olaf Kasih tau banget Bener-bener Olaf kasih tau Kasih tau Kasih tau Betapa hebatnya gue Olaf What the hell is wrong with you Gue balikin dia dulu aja deh Lo buat gue malu So ya Itu dia menutup Ya Overall game gue ya Kali ini Gue tuh udah banyak Eh gue mau Sekali deh Kasih kalian nyerang deh Maksudnya gue Kasih kalian tau Kalo gue bisa nyerang gitu Balik ke rumah gue Jadi kita juga bisa namanya Memperluas wilayah nih guys Gue mau kasih tau kalian juga nih Jadi wilayah gue kan udah luas banget nih Kita coba deh Tambah wilayah ini deh ya Kita perang Bentuk tips segera Langsung gas Ini kan bukan wilayah kita sekarang nih Yang wilayah kita tuh Warna hijau doang Jadi kita akan perang kesini Tunggu nih Tunggu detik ya Bentar doang kok Oke lagi perang Lagi perang Lagi perang Kalo Ganyuliver Kalo Ganyulun Menang Kalo Ganyuliver Menang Dah selesai tuh jadi punya kita Langsung Simple kan Udah balik deh So yeah Itu deh guys video kali ini Jangan lupa untuk Like, share, comment, dan subscribe Dan jangan lupa gabung ke kerajaan gue Oke Karena kekerajaan gue itu Paling 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 Aduh Olaf City Bentar lagi gue akan bangun yang caramel punya Tenang Caramel Waktumu akan tiba caramel Tenang Apa 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 yang terjadi dengan kamu Oke So yeah Jangan lupa Tunggu official launch Ntar gue umumin And yeah Itu dia video kali ini Jawabannya untuk like, share, comment Itu udah gue bilang tadi Oudah Cause this will add peace Out Believers number one Kerajaan gue deliver Number one Gue ngapa gini sih Aneh ya Oke bye I am the one Don't wait Your son Don't need a gun To give respect Up on the street Under the sun The bastard The sun Will pop the clock To feed himself And family Leap